Nah ini siap untuk jalan kan Nah ini besar ya dari yang itu ya Yang punya mas tasir lebih besar yang ini Nah oke mantap sekali Halo youtube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan 4L kreatif Nah di video kali ini saya mau coba menjalankan perahu RC ini guys Nah disini saya sudah berada di pinggir kali ya guys ya Nah ini sekalian review dan juga ngevlog ini guys ya Untuk perahu RC bersama komunitas RC perahu batang Nah ini untuk mesinnya ya Nah ini pakai aki Ini aki yuasa mas ya Ini berapa ampere mas Oh 10 ampere Oh 10 ampere ini 12 volt oke Terus ini pakai dinamo Oh 2275 mas hasil Oke ini langsung mau dicoba ini Ini langsung dicoba Dan ini kita bersama mas Basir Sebagai Nahkoda Nah oke mantap pakai remote apa mas Basir Dumbu RC Dumbu RC Dumbu RC Oke mantap Dumbu RC Istimewa Langsung Langsung Ini ngajir guys Ini pakai ISC Hobi wing mas yuk Hobi wing Oke untuk Coba tes drift mas Basir Tes drift Oke manjur Nah ini ada bego Wah pemandangannya sangat Asik ya Ini posisi Sore hari Nah oke Nah ini ada satu lagi nih Untuk Perahu RC nya Nah ini ada Ada mas Tanang Dari komunitas RC Batang Dari komunitas RC Batang ini RC Perahu Nah Ini Nah ini untuk Perahu RC Ini ya Nah ini Dia memakai Baterai Li-ion ini guys Li-ion 10 Masya Allah Ada tragedi Ya ini mas Tanang Sudah mulai mau Prepare ya Prepare untuk menjalankan Perahu RC nya ini ya Nah Untuk perahu ini Dia memakai Baterai Li-ion ya Ini 24 volt Dan 7 ampere Nah ini Ini lumayan besar Ini untuk Torsi dan Kekuatannya Dia pakai E-trum Untuk EIC nya Nah Untuk dinamo Ini kapasitasnya Ini berapa ini mas 997 Oh 997 Berarti besar ya Nah Oke mantap Dan ini sudah ada Audionya juga ini Komplit Wow Langsung Prepare ini mas Benar Nah Nah ini siap Untuk Jalan kan Nah ini Ini besar ya Dari yang itu ya Yang punya mas pasir Lebih besar yang ini Nah Oke Mantap sekali Dia pakai E-trum Jadi Tenaganya Jadi lebih besar Pakai Katerai 24 volt Jadi Torsi Dan Kekuatan yang Dihasilkan lebih Powerful Coba Mas Tanang Di Test drift Oh ada Torbel Ternyata Ada Torbel Mungkin Dari Kipasnya Ternyata Kopelnya Wucul Ini lagi Dibenarin Kopel Garbok Ratio Nah ini ada Satu lagi Anggota dari Komunitas RC Perahu Batang Nah ini Untuk RC ini Dia memakai Remote Radio Link Radio Link berapa channel Mas 6 6 channel Oke Mantap Ini Perahu Dia bisa Standing Ya Nah ini Punya Mas Tanang Ini yang Tadi Trouble Ini sudah Dipenerin Ya Nah ini Masih Dites Test drift Mas Tanang Oke Ini pakai Trum Dia Powerful Ya Kayak kurang Mas Durung Masih Baru Nah ini Powerful Bisa Standing Guys Mantap Oke Yuk Yuk Itu Terus Tetap Di 4L Gravit Oke Mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Ini saya semua Vlog saja Nah ini Barang Comender RC Perahu Batang Nah Oke Tetap ikuti terus Jangan lupa Subscribe channel ini Biar semakin Bersemangat dalam membuat Okay Terima kasih Thank you Goodbye Bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton